Drawing Piala Dunia U-17 2023 digelar di Zurich, Suisse, Jumat, 15 September 2023, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nantinya, terdapat enam grup Piala Dunia U-17 2023 yang masing-masing dihuni empat tim. Timnas U-17 Indonesia yang menempati pot satu Piala Dunia U-17 2023 berpotensi masuk grup berat. Timnas U-17 Indonesia bisa bertemu dengan Inggris, dari Pot 2, Amerika Serikat, Pot 3, dan Burkina Faso, Pot 4. Inggris diketahui pernah menyabet satu kali gelar juara Piala Dunia U-17, yakni pada edisi Piala Dunia U-17 2018. Inggris sukses menaklukkan Spanyol dengan akhir 5-0. Sepanjang gelaran Piala Dunia U-17, Inggris ambil bagian sebanyak 5 kali. Untuk Amerika Serikat, negara yang berjulukan Paman Sen itu tercatat sudah 18 kali tampil di Piala Dunia U-17. Prestasi terbaik Amerika Serikat di Piala Dunia U-17 menyandang status juara keempat. Saat itu terjadi pada Piala Dunia U-17 1999. Dalam perebutan tempat ketiga, Amerika Serikat kalah 2-0 dari Ghana. Sedangkan Burkina Faso tercatat 5 kali tampil di Piala Dunia U-17. Pencapaian terbaik Burkina Faso diperoleh pada Piala Dunia U-17 2001. Burkina Faso keluar sebagai juara ketiga usai mengkandaskan Argentina dengan skor 2-0. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, percaya bahwa Timnas U-17 Indonesia bisa melewati tantangan di Piala Dunia U-17 2023. Kini skuad besutan Bima Sarki itu terus menggelar persiapan. Rencananya, Timnas U-17 Indonesia akan melanjutkan TC di Jerman pada pertengahan September 2023. Adapun Piala Dunia U-17 2023 mulai berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Potensi satu grup dengan tim negara yang kuat pasti ada, kata Erik Thohir. Namun, saya percaya di olahraga, apalagi di permainan tim, kuncinya adalah kerjasama dan nyali. Kita sering lihat di ajang Piala Dunia, tim unggulan tumbang oleh tim yang di bawahnya. Pelatnas ke Jerman juga untuk menambah hal-hal non-teknis bagi tim sehingga mereka akan terbiasa melawan tim asing, punya nyali kuat, dan terus fik hingga peluit akhir, sambung menteri BUMN itu.